hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemuan yang ambil aku, Dadi Wahyu itu sebenernya ngerol lagi ngerol? hahaha ojok emang iya iya ya ini mah aku ternyata ini kak sung ojok ketemu Bologo ini tanwar batu ya gini hahaha bisa kerami Leonol ya hahaha Leonolnya diedit hahaha aku keterangan aku eee Backpack Run acara Publish Speaking ini ada acara jenis festival kampung tadi acaranya ada panggung gede ada panggung cili ada campur sari koleksi oh kroncong terus koleksi para-para kelawas terus gimana itu menarik dan ini rame ini kaya jenis ini total identitas identitas apa? yang tak kawing cerita ini iya 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 tapi malam saya kan total klambia remangan total identitas lagi kebetulan sebenarnya tujuan utamanya sih lebih ke mengenalkan ke masyarakat banyak makanya aku tekon beniven-iven nih di kampung-kampung di desa-desa aktivis aktivis kampung soalnya ambil jelajah kampung karut dodolan udeng ini udeng batu kenapa? ya karena memang orang Jawa itu kan salah satu ciri khasnya untuk mahkota pak ya ini mahkota ini ya kabung mulai tukang nasional pakaian adat Jawa Timuran Malang kabung itu jenis udeng khas nah batu yang sebagai kota baru kan seumur wadulah setahun ya mulai ngoleh-ngoleh identitasnya apa supaya betul sampai kutoliannya membedakan kota dan kompaten betul membedakan antara batu sampai malang batu sampai stroboyo batu sampai dinding-dinding lah nah ini nah ada beberapa aktivis budaya penggiat-penggiat budaya yang terkumpul di komunitas sanggabraja komunitas sanggabraja itu ada ini ini nah ini ada ini mereknya udeng yang ditol ini ada stempelnya pak sanggabraja sanggabraja asli batu itu komunitas pelestari dan penggiat budaya tradisi jawa ada iklan ada iklan ada iklan tidak apa-apa ya ini malah tidak ada ini ini malu ini 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 tidak ada udeng bolong ini ini itu itu jadi udeng ini memang sebagai bentuk topografi kota batu topografi kota batu batu itu kan balai kota ini ngadem ngitul ya ngitul ngitul bahasa selatan ngadem selatan ini udeng filosofi topografi ya makna bentuknya ini ngadem selatan ini 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 raya wdw ini gunung arjuno pak gunung arjuno ada di utara nah gunung arjuno ini gunung panterman panterman ini tengah-tengah batu nah kenapa pak ini tutupan ini ini kan gunungan batu gunung putri tidur itu gunungan gunung songgoriti vila ini vila vila ini gunung songgoriti ini pager gunung gunung melirang gunung arjuno kenapa pak ini bukaan jadi bukaan di tempat malang kan bukaan pak kan gak ada gunung telos sawah terus kali kali berantas iya gak bener gak nah topografi ini ini gunung ngokir cuwili ini gunung terabasan iya dalam terabasan cuwili ini jembil nah itu itu secara bentuk topografi kota batu artinya adalah bahwa kita sebagai orang batu itu menjunjung tinggi batu kita taruh di kepala sebagai isi kepala kita batu arjuno gunung panterman ini gunung itu semaling gampangnya gunung nah di sisi lain secara bentuk dan secara ukuran ini ada macam-macam ini ukurannya gunung gak bisa main-main juga asal jahit berarti ada ukurannya ya ada ukurannya pak ukurannya mesti selikur senti kenapa kau selikur 21 senti 21 senti itu kan orang Jawa itu paling tinggi kan 21 kamu lahir apa aku tau ini sandang pangkat berjolor pati gudur ya iya itu hitungannya orang Jawa paling tugur itu hitungan selikur makanya ini simbolnya sebagai hitungan 21 terus lipetan lipetan-lipetan ini ini ya terutama yang ini pak yang ini yang ini yang ini sudah di pasaran yang ini yang ini ada lipetan-lipetan ini itu ada hitung-hitungannya yang ini asum ini lipetan-lipetan ini lipetan-lipetan pasaran ini jawa ini lebih baik tapi ini 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 larang 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 jadi kenapa ini mahal bukan mahal ya kalau dibanding dengan harga udeng yang lain memang agak tinggi karena udeng ini bisa dicuci kalau udeng-udeng yang lain udeng Bali harganya 20 ribu tapi omek kain sak seliwir itu udeng Bali seliwiran kain terus udeng Jogja atau udeng Jawa Timur itu kenapa lebih murah karena apa itu lebih murah karena apa lebih diumbang bro lebih udeng ini pahane kain jernohnya ada seponnya ada puringi empuk dan nyaman dipakai terus dicuci bisa ini masih cuci nggak masalah harganya harganya yang ini yang kain utuh yang ada lipetan-lipetan itu satu serang puluh 120 120 kalau yang biasa ini jahit tempel nah model-model ini kalau motifnya macam-macam kalau soal bahan aja pilihan bahan tempelan jahit tempel ini pergone pitung mulai 70 ribu tapi kalau masalah patron patron motif motif bentuk 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 cara menemukan identitas itu pada temulah cahit bentuk kan bisa dilipet-lipet jualnya 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 produksi ini sanggabraja di Facebook sanggabraja kota batu sanggabraja kota batu rekone pitung puluh sampai pitung puluh dan satu serang puluh satu 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 ternyata jatuh di kota batu ada mas jualnya berarti secara identitas kota batu secara kemasan ini kenapa lebih mahal terus mandi tutup liwet tutup liwet tutup liwet tutup liwet udeng tutup liwet apa ini liwet udeng 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 kanoman ini kanoman oh orang muda orang yang sudah menikah juga boleh pakai ini jomblo 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 pakai ini tidak boleh pakai ini karena dia belum payu belum payu jomblo jomblo kalau ini udeng kesepuan untuk orang yang berumah tangga makannya aku nggak ingin nih pak aku kawan yang udah orang itu isi kalau udeng sepuh itu ada tutupnya tutup liwet jadi kita ditahan cara kesepuan kan kita harus sepuh sikapnya juga kalau tidak bening-bening liwat kalau tidak jalan mermu isi sampai udeng itu yang kedua untuk kepala-kepala pimpinan untuk capatan ketua kelas misalnya ketua kelas ketua kelas ketua kelas kelas belter atau kelas belter kelas belter jadi untuk pecapat kepala desa kepala dinas kepala bagian kepala rumah tangga makanya pimpinan-pimpinan saya lagi untuk atau memang walaupun dia silam tapi ilmu langsung ke atas pandu mas di setting untuk kelas jadi operator juga saya bergerakkan logisnya cukup menarik hari ini aku namanya sebuah identitas yang dibangun dalam pola kedaerahan dan tidak melupakan sebuah sejarah budaya tidak melupakan sebuah unsur ekonomi ekonomi kreatif ini kira-kira cukup menarik apa yang sudah ngomong lo enggak subscribe guys subscribe jadi wayu cang utiru youtube celancakampong 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 mas anwar ini juga koordinator batu kreatif batu kreatif adek adek kreatif batu kreatif balang malang kreatif batu kreatif batu kreatif ini batu 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 tanya warga yang baik kamu semuanya ya kalau malai kreatif ini ini ekonomi dalam rangka festival kampungan yang jangkap lagunya apa pak naswa sampai ketemu mananya Assalamualaikum iya lagunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh sepertarang masih bikin oke oke Terima kasih.